Halo teman-teman, ini kita lagi mau setting Windows 11 di unit Lenovo IdeaPad Slim 3 Jadi ini sudah pre-install ya Windowsnya Tinggal kita setting aja Jadi buat teman-teman yang pengen tau caranya Silahkan tonton videonya sampai akhir Karena di videonya ini gak kita cepetin biar lebih jelas tutorialnya Di Windows 11 ini saat kita setting pertama kali Windows itu Gak ada pilihan untuk skip koneksi internet ya Nah disini nanti kita kasih tau caranya biar bisa di skip Bukan pake ALTF4 ya Kalau sebelumnya itu memang masih bisa tuh FN ALTF4 Di yang baru itu kita harus masuk ke text manager Nah nanti kita kasih tau untuk cara masuk ke text managernya Untuk proses setting Windows 11 bawaan tanpa koneksi internet ini Ini lebih cepet ya dibanding kita koneksi langsung internet Kurang lebih sih di 5 menitan lah udah selesai Nah ini udah masuk ya Tinggal kita pilih regional Disini kita pilih Indonesia untuk regionalnya Kalau untuk bahasa itu udah otomatis ya bahasanya pake bahasa Inggris Ini kan regional Nah itu US tinggal di next aja sih Nah ini bagian internet ini yang saya maksud gak bisa di skip Kalau sebelumnya tuh bisa tuh pake ALTF4 Atau FNF4 tuh bisa di Windows awal-awal itu Awal-awal Windows 11 maksudnya Nah di yang baru ini Itu FNF4 tuh gak bisa buatnya koneksi internet Kita harus masuk ke text manager Nah ini caranya sih pake Nah jadi tinggal tekan aja FN shift F10 ya Kalau di Lenovo tuh Nah nanti memuncul ini Nah temen-temen tinggal ketikin TASK MGR terus di enter Nah nanti nongol tuh Text managernya Gak jelas ya nanti sebentar Nah ini masuk ke text manager tuh Nah nanti temen-temen tinggal scroll ke bawah Ada apa ya Koneksi flow Kalau gak saya Internet connect Network connection flow Nah ini di Endisk aja Nah sudah Nah ini udah berhasil nih untuk skip internetnya Nah tinggal kasih nama Dan namanya ini pun bisa diubah-ubah ya Jadi gak usah khawatir Nah passwordnya opsional Bisa diisi langsung atau di skip Ini kita skip aja Tinggal next Next Udah Tinggal next aja Nah ini bisa di skip Tinggalnya udah Gitu aja Tinggal tunggu Ini yang satunya juga sama ya Tuh ini Kalau yang di Lenovo tuh FN shift F10 Jadi harus pake FN Sama Oh iya yang diketikin itu apa ya Text MGR ya Text MGR Nanti baru nongol nih Nah sama nih Stepnya Bawa scroll ke bawah Nanti ada Internet connection flow tadi Di Endisk Nah di accept Udah sama sih prosesnya ini Ketulauan kita ada Dua device ya Dua unit yang di setting Jadi biar lebih Jelas Next next Yang satu udah running Temen-temen Jadi kalau itu udah selesai Langsung ke tampilan Awal itu udah langsung Bisa dipake Tinggal install aplikasi Dan office nya pun Sebenernya udah original ya Cuma ini kita gak kasih Apa Videonya ini cuma buat Setting windows nya Kepanjangan Kalau Sekalian setting Microsoft office nya Sebenernya kalau Microsoft office bawaan Itu gampang Yang penting akun gmail Kita udah ke register Akun microsoft Itu tinggal buka aja Excel nya Langsung login Itu udah beres sih Lebih gampang sih Kalau ini kita Di setting windows nya aja Nah itu untuk backlight Di Lenovo itu FM spasi ya Untuk nyalain Atau mau Matiin backlight keyboard nya Ini tinggal Tunggu aja temen-temen Disini videonya Emang gak kita Sengaja gak kita cepetin ya Ya biar Real nya nanti Kalau emang temen-temen Praktek sendiri Ya begini Kurang lebih 5 menitan lah 6 menit Berarti ini videonya Ya 5 menit kali Gak nyampe tuh Yang satunya udah selesai Udah Udah selesai ini Tinggal Sudah Tinggal dipakai Tinggal cek-cek aja Kamera Speaker Yang paling penting sih Tinggal register Microsoft office nya Ini kita Spill sedikit ya Ini nya Apa namanya Model nya Ini rekomendasi juga ya Jadi ini speknya Ini I7 RAM 8 Dia dual channel Masih bisa di upgrade RAM nya Jadi 8 nya Masih 8 bawaannya 8 single channel Satunya masih bisa upgrade Bawaannya ini Kartu grafis nya NVIDIA 3 cuma kalau yang I7 ini udah ADP ya ADP tuh Termasuk kesalahan Pengguna di cover ya Jatuh Teman air Jadi udah aman lah ini Nah kalau teman Teman daerah Tanggerang Bisa datang ke Lenovo store Tanggerang Di Sumarecon Digital Center Serpong Itu Kita Saya disitu Nanti ketemu saya Kalau belinya Di Sumarecon Digital Center Hehehe Sekalian promosi Oke itu aja teman-teman Sedikit tutorial Ya dari kita Semoga bisa Bermanfaat Buat teman-teman Yang pengen tau Cara Setting Windows 11 Di unit Bawaan Lenovo ID Slam 3 Sekian video Kali ini Terima kasih Buat yang Sudah nonton Kalau teman-teman Ada pertanyaan Bisa Tinggalin Di kolom komentar Kalau memang Bisa saya jawab Pasti saya jawab Oke teman-teman Terima kasih